Kitab Raja-Raja yang kedua, Pasal 12 Yoas, Raja Yehuda Tujuh tahun setelah Yehu menjadi Raja Israel, Yoas menjadi Raja Yehuda. Empat puluh tahun lamanya, Yoas memerintah di Yerusalem. Ibunya ialah Zibia, dari Bersheba. Sepanjang hidupnya, Yoas melakukan apa yang benar dalam pandangan Tuhan, selama Imam Yoyada mengajar dia. Akan tetapi, ia tidak menghancurkan bukit-bukit pengorbanan dan orang-orang masih mempersembahkan kurban serta membakar kemenyan di situ. Raja Yoas berkata kepada para imam, Bangunan baik Allah perlu diperbaiki. Sebab itu, apabila ada orang yang memberi persembahan kepada Tuhan, apakah itu persembahan biasa atau persembahan khusus, yaitu pajak pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut peraturan yang ada, dan uang persembahan sukarela. Hendaknya diterima oleh para imam sendiri dari kenalan-kenalannya. Pakailah uang itu untuk membayar segala perbaikan yang diperlukan bagi bangunan baik Allah. Tetapi, pada tahun ke-23, masa pemerintahan Raja Yoas, baik Allah masih belum juga diperbaiki. Maka Yoas memanggil Imam Yoyada serta para imam lainnya dan bertanya kepada mereka, Mengapa kalian belum memperbaiki bangunan baik Allah sebagaimana mestinya? Sekarang janganlah kalian memakai uang dari kenalan-kenalan kalian itu untuk kebutuhan pribadi, melainkan semuanya harus digunakan untuk memperbaiki baik Allah. Para imam setuju, mereka tidak lagi menerima uang dari orang banyak itu untuk keperluan mereka pribadi, melainkan memisahkannya secara khusus untuk perbaikan baik Allah. Dan tugas memperbaiki baik Allah itu tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka. Lalu Imam Yoyada mengambil sebuah peti, melubangi tutupnya, dan menaruh peti itu di samping kanan mezbah pada pintu masuk baik Allah. Para imam penjaga pintu memasukkan semua uang persembahan orang-orang ke dalam kotak itu. Setelah kotak itu penuh, panitera raja dan imam besar menghitung isinya, lalu menyimpannya di dalam kantong-kantong khusus. Semua uang persembahan itu diserahkan kepada para mandor bangunan untuk membayar tukang kayu, tukang batu, tukang tembok, pemahat batu, pedagang kayu, dan pedagang bahan bangunan lainnya. Juga untuk membeli bahan-bahan lain yang diperlukan untuk memperbaiki baik Allah. Karena dana itu khusus untuk perbaikan bangunan saja, maka tidak boleh dipakai untuk membeli tempayan perak, bokor penyeraman, trompet, pisau, atau perkakas selain dari emas dan perak yang digunakan di dalam baik Allah. Para mandor bangunan itu orang-orang yang jujur dan setia, sehingga tidak diperlukan pembukuan untuk segala pemasukan maupun pengeluaran uang. Tetapi uang kurban penabus salah dan uang kurban penghapus dosa tidak dibawa ke dalam rumah Tuhan, sebab semua itu merupakan bagian para imam. Pada waktu itu, Raja Hazael dari Aram berperang melawan Gad dan berhasil mengalahkannya. Kemudian, ia berniat menyerang Yerusalem. Raja Yoas mengambil segala benda suci yang telah dipersembahkan ke baik Allah oleh leluhurnya, Yosafat, Yoram, dan Ahaziah, Raja-Raja Yehuda lainnya. Dengan persembahan kudusnya, serta segala emas yang terdapat di dalam baik Allah dan istana Raja, lalu mengirimkannya kepada Raja Hazael. Maka Raja Hazael pun tidak jadi menyerang Yerusalem. Selanjutnya, riwayat hidup Yoas dan apa yang telah dilakukannya dicatat dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Tetapi para pegawainya bersepakat untuk memberontak terhadap dia. Mereka membunuh dia di tempat kediamannya di Milo, pada jalan yang menuju ke Sila. Pembunuhnya ialah Yozakar, putra Simeat, dan Yozabad, putra Somer. Kedua orang itu pengawal kepercayaannya. Setelah meninggal, ia dikuburkan di makam nenek moyangnya di kota Daud. Amaziah, putranya, menjadi Raja Baru menggantikan dia. Terima kasih.